Sekarang, KLHK sudah menyiapkan kegiatan yang sifatnya Kementerian Tingwan Hidup Dantung Tanah melalui Direkturat Jenderal Pengelolongan Produksi Lestari mengadakan ancaman, dindingan dan ketikan peningkatan kapasitas masyarakat di dalam kawasan hitam dan acara ini memang menjadi tindak lanjut dari arahan Ibu Menteri Lingkungan Hidup Dantung Tanah dan sesuai juga arahan yang lakukan Presiden bahwa dalam masa COVID-19 ini kita harus bisa menjaga keseimbangan pemulihan ekonomi nasional dan pemulihan kesehatan ini yang menjadi poin bagaimana daya beli masyarakat itu tetap tinggi dan dijaga nah salah satu kegiatannya tentunya sesuai kegiatan untuk kita melakukan refokusi anggaran dan realkasi anggaran KLHK sudah menyiapkan kegiatan yang sifatnya kegiatan-kegiatan yang bisa meningkatkan pendapatan masyarakat nah dalam kaitan kegiatan besar untuk supaya daya beli masyarakat itu bisa diwujudkan nah kita memilih masyarakat khususnya kelompok tani hutan yang berada di dalam kawasan hutan atau dia juga sudah punya akses legal perhutanan sosial ini salah satu kegiatannya hari ini itu mereka kita undang untuk mendengarkan dindingan tenis dan pelatihan dan hari ini kami serentak di 21 provinsi dan di JNBAPL punya UPT balai ada 16 balai dan mengawal Aceh sampai Papua itu kita latih hampir kurang lebih 1.830 orang yang selama ini mereka sudah memiliki akses legal usaha berupa perhutanan sosial atau mereka merupakan kelompok tani hutan binaan dari unit pengelolaan KPH nah apa materi yang kita berikan tentunya kita memilih dari pengembangan hasil hutan bukan kayu ternyata seluruh Indonesia itu terlihat hasil hutan bukan kayunya itu madu dan juga ada hasil hutan bukan kayunya itu getah-getahan, karet dan juga pengembangan HBK yang sudah muncul kopi dan juga ada HBK minyak kayu putih nah akhirnya kita sudah bisa memetakan bahwa hasil hutan bukan kayu di dalam kawasan hutan itu dan sudah turun menurun mereka kerja di sana ini kita selentak melakukan bimbingan teknis dan pelatihan nah jadi konsepnya memang secara virtual dan sekarang ini ada di 68 titik di seluruh Indonesia yang saat ini mereka berkumpul untuk mengikuti bimbingan teknis dan pelatihan hari ini siang nanti jam 1 tadi pagi sudah dibuka oleh Ibu Menteri Al-Haka siang nanti dilanjutkan serentak di buah suruh Indonesia sesuai komoditas hasil hutan bukan kayu yang sudah dikelola oleh mereka sehingga kami memberikan bimbingan teknis dalam kaitan dengan masyarakat agar tidak berhenti bekerja dan mereka dengan adanya kegiatan ini memperoleh tambahan untuk usahanya dan yang pasti mereka punya penerimaan atau pendapatan dari APBN yang sudah kita refocusing dan mereka nanti setelah pelatihan punya uang dan mereka bisa belanja sesuai kebutuhannya dan akhirnya konsep bagaimana masyarakat ini tetap harus kita jaga berdenyut ekonominya juga itu harus diperlihatkan satu lagi memang serentak selain APBN kita juga meminta dunia usaha untuk mulai melakukan dindingan teknis dan pelatihan terhadap masyarakat yang ada di konsesi sudah berjalan contohnya mereka sudah bekerja membuat kuku kompos nah ini juga dilatih serentak hari ini di beberapa titik sehingga totalitas hari ini si 830 ditambah 700an ada 2500 orang nah ini yang akan kita lakukan terus menerus di samping itu juga Direkturat Jenderal lain juga punya kegiatan yang seperti ini contohnya padat karya di kegiatan Direkturat Jenderal kegiatan Direkturat Jenderal lain juga sama melakukan kegiatan penanaman dimulai dari penyiapan lahan pendidikan dan sebagainya itu mereka juga dengan kegiatan itu hutannya itu semakin pulih semakin bertambah tutupan hutannya dan mereka mereka sekatunya saat yang tempat bekerja karena masa pandemi seluruh kegiatan kita sesuai dengan perencanaannya karena akan ingin masyarakat yang menjadi binaan di saat pandemi ini tetap bekerja sesuai dengan apa yang sudah dia miliki video lain lurus selamat menikmati Thermal Newton 游 rival iz semger